Intro Assalamualaikum teman-teman sahabat, betani dan pembudidaya Beberapa waktu lalu saya kedatangan tamu Beliau bernama Pak Deddy dari Kota Bumi, Lampung Utara Beliau jauh-jauh datang ke Lampung Barat, bersilaturahmi ke rumah Pengen ngobrol, bertanya-tanya tentang budidaya tanaman seledri teman-teman Nah beberapa hari kemarin saya sempat melihat di postingan beliau di Facebook Ternyata beliau sudah menanam seledri sekarang Jadi daerah Lampung Utara itu kalau selama ini ya Pertanian yang digalakkan di sana ini perkebunan ya Karet, kemudian singkong Jadi mungkin Pak Deddy inilah yang mengawali budidaya seledri di daerah Lampung Utara Dan kemarin saya lihat tanaman seledrinya cukup bagus teman-teman Jadi ini kebetulan saya mau lewat sana Nanti rencananya saya mau mampir Saya mau coba gali informasi dari Pak Deddy Tentang budidaya seledri di dataran rendah Karena dari kemarin banyak yang menanyakan Gimana untuk budidaya seledri di dataran rendah daerah panas gitu ya Nanti kita tanya-tanya tipsnya seperti apa Mudah-mudahan ini bisa jadi jawaban buat teman-teman yang tinggal di dataran rendah Dan antusias untuk membudidayakan tanaman seledri Oke teman-teman nanti bisa dilihat setelah saya sampai di sana ya Dan untuk teman-teman yang tinggal di daerah sekitaran Lampung Utara Lampung Tengah, Wai Kanan Mungkin nanti kalau misalnya Pak Deddy ini sudah berhasil membudidayakan seledri di dataran rendah Teman-teman bisa berkunjung ke sana Karena kalau untuk ke Lampung Barat mungkin jauh ya teman-teman Dan alamat beliau itu ada di depan hotel Graha Kota Bumi Di rumah makan Lembur Kuri Oke kita langsung menuju ke sana Jangan lupa untuk ke Lampung Barat mungkin jauh ya teman-teman Oke teman-teman sahabat petani Ini saya sudah sampai di Kota Bumi Saya sudah ketemu dengan Pak Deddy Jadi ini ada greenhouse mini ya teman-teman Ini dipakai untuk nyemai Semayanya sudah jadi Yang ditanam di lahan juga sudah jadi Jadi ini di dataran rendah daerah panas MDPL 45 teman-teman Jadi buat teman-teman yang tinggal di dataran rendah Nanti bisa kita bareng-bareng gali informasi dari Pak Deddy Biar sekarang Pak Deddy yang membagikan pengalamannya Oke kita lihat dulu dari semayanya teman-teman Nah ini penampakan semayanya ini Bagus banget nih Pak Deddy ini kemarin Pakai campuran apa Pak? Tanah sama kompos Tanah sama kompos aja ya? Tiga tanah satu kompos Tiga tanah satu kompos Ini karena tengah hari teman-teman Ini masih kering Ini sebagian ada yang hilang ini Pak Dimakan bekicot Dimakan bekicot Ini yang dipotre Wah persiapannya sudah banyak ini Pak Deddy Terus ini yang digelas Semayan yang digelas juga bagus teman-teman Tumbuhnya rata Jadi ini greenhouse-nya Plastik double paranet Plastik double paranet Terus kita lihat yang di lahan ya Pak Ini yang sudah ditanam Jadi ada dua bedengan Yang satu ini pakai paranet Dinaungi pakai paranet Nanti satunya rencana pakai plastik ya Pak ya Untuk uji coba ini teman-teman Jadi nanti mana yang lebih bagus Ini ditanam tanggal 28 Tanggal 28 Februari Sekarang tanggal 7 Maret ya Pak ya Sekitar Hampir 10 hari lah ya Hampir 10 hari setelah tanam Nah ini sebagai pembuktian ya Kalau di daerah dataran rendah 45 MDPL Tanaman seledri masih bisa tumbuh dengan Subur bagus ini Sama kayak di dataran tinggi Ini baru pindah tanam Tanggal 6 ya 6 Maret Sekarang tanggal 7 teman-teman Jadi kemarin Setelah main ke Lampung Barat Langsung dipraktekin ya Pak Apa memang sudah ini Pak Sudah disiapin Pak Sudah disiapin Sudah disiapin Iya 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 Pak pupuk dasarnya pakai apa yang ini Pak Pupuk kandang aja Pupuk kandang kambing Kambing Ya pupuk kandang kambing aja ya Pupuk kandang kambing Terus saya ini dengan apa Jadi saya campur pupuk kandang juga Campur arang Nah di ini disini Di tengah Buat rumah mikrobanya Oh gitu Jadi mumputnya kaligus disini Karena sudah ada arang ya Di Kelang apa semua Pak Ya Di Semua Semua ya Semua Jadi pupuk kandang sama arang Oh iya 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 Oke Ini ada tambahan pengetahuan nih Buat kita nih Arangnya satu Satu ganggem Pupuk kandang satu ganggem Oh Kemarin ini Satu bedengan ini pakai pupuk Berapa karung Pak Ini dua karung Dua karung koye kambing Ini panjangnya paling berapa ya Ada 10 ya 10 meter Wah bagus ini Ini ya Yang dari kemarin Banyak yang bertanya Di daerah Datar rendah Bagaimana untuk budidia seledri Ini Pak Deddy yang sudah Membuktikan Ini udah Tanda-tanda Berhasil ini Insya Allah Jadi ini Nah ini persiapan bedingan lagi Dan disana Rencananya Ini Pak Deddy ini Nanti mentargetkan Perhari Berapa kilo Pak Perhari Satu kintal Rencananya Ini sebenarnya Jadi Ancaman ini Pak Buat Kami yang di Lampung Barat Ini Kalau nanti Pak Deddy Sudah produksi Seledri Dalam jumlah banyak Ini Kita Pemasarannya Berkurang dari Lampung Barat Ini Kita lihat yang di sebelah sana Nah Ini Persiapan lahannya Ini jadi satu bedingan 10 meter ya Pak 10 meter Lebarnya 120 Pak Lebarnya 110 110 Jadi dari Semayan yang itu Nantinya kesini Pak ya Yang tadi ya Ini tadinya kebun Cabai Bagus juga cabainya ini Wih lebet Jadi dibongkar kemarin cabainya Pak Dibongkar Dibongkar Tertarik sama seledri nih Cabainya lebet Ini banyak arangnya ya Pak ya Di arang Jadi Jadi fungsi arang itu apa sih Pak Sebenarnya Rumah bakteri Rumah bakteri Rumah bakteri Sekaligus penggembur tanah Oh gitu Ya Nah ini juga Persiapan berikutnya Tidak tanggung-tanggung Ini Pak Dedek Rencananya mau Sama nanem Alpukat Ini lubang Tanam alpukat Sudah disiapin Sip Kalau blok sini ada 6 rantai Ini 6 rantai Oke ya teman-teman Untuk yang di dataran rendah Kalau mau coba Budidaya tertarik Budidaya seledri Silahkan dicoba saja Tidak usah ragu-ragu ya Kayak Pak Dedek Dipraktikan Insya Allah jadi ini Jadi Memang Seledri itu Bisa ditanam Di dataran rendah Sampai tinggi Walaupun memang optimalnya Menurut teori Itu Di ketinggian 1000 sampai 1200 Tapi ini di ketinggian 45 MDPL Seledri juga masih Bisa tumbuh dengan bagus Sini teman-teman Amigo sama tapung Amigo sama apa Pak Sama tapung 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 itu Chinese Greenleaf Oh Yang Yang Di dataran rendah Di dataran rendah ya Amigo sama Capung Nih Pokoknya kalau dari proses Semainya udah jadi Mudah-mudahan ya Pak ya Karena memang banyak yang Kesulitan disemai Tapi ya itu Kalau kita terus mencoba Insya Allah Bisa Oke Ini jadi jawaban ya Teman-teman Saya dari kemarin Sempat bingung memang Pak Banyak yang nanya Gimana untuk di dataran rendah Betulan saya lihat Postingan Pak Deddy Di Facebook Makanya saya sempetin Mampir ini Jadi untuk Uji coba Kalau ini untuk Tempat semai ya Ini ada Paranet Oh plastik dulu ya Plastik Kemudian paranet Untuk mengurangi panas Biar gak kena hujan Nah untuk yang di lahan Itu uji cobanya Yang satu pakai paranet Nanti satunya Uji coba pakai plastik Mana yang lebih bagus Jadi Kalau di video sebelumnya Saya sudah pernah posting Jangan ambisi menanam seledri Maksudnya seperti itu Teman-teman Jadi untuk uji coba awal Gak perlu banyak-banyak dulu Yang penting kita sudah Bisa menguasai Sambil mempelajari Dan nantinya Kalau memang mau Menambah lahan Dalam jumlah yang luas Gak masalah Jadi untuk awal-awal Pelajari dulu Karena memang berbeda daerah Mungkin kendalanya beda-beda Itu ya teman-teman Sekilas informasi Yang bisa kita dapat Dari Pak Deddy Yang membudidayakan seledri Di dataran rendah 45 MDBL Teman-teman Itu saja review kita Kali ini Budidaya seledri Di dataran rendah Panas banget teman-teman Ini memang Daerah Lampung Utara 45 MDBL Panas luar biasa Ini sudah berkeringat ini Gak seperti biasanya Kalau kita di Lampung Barat Di ketinggian 800-1000 MDBL Berbeda sekali Intinya Ini jadi satu Tiba-tiba Tanaman seledri Bisa dibudidayakan Di dataran rendah Selamat mencukup Semoga teman-teman berhasil Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax